Halo semuanya, aku So. Saat di Jakarta, aku bisa ke acara pernikahan tradisional Indonesia berkat Yunalmi. Seru banget soalnya aku baru pertama kali ke acara pernikahan di Indonesia. Apalagi karena ini acara pernikahan Islam rasanya beda banget. Banyak sekali yang berbeda dari acara pernikahan di Korea, jadi banyak juga yang bikin aku kaget dan terkesan. Singkatnya, aku kena gegar budaya. Yuk kita lihat acara pernikahannya sambil cari tahu bedanya sama pernikahan di Korea. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Maksudnya tipikal di sini tuh begini. Di Korea, memang ada pernikahan yang diadakan secara agama kayak di gereja atau katedral. Tapi terlepas dari agama, kebanyakan yang diadakan di aula pernikahan. Tapi kami sekarang ke atas Salasato Hotel di Jakarta. Sekarang sangat rukisir. Adik! 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 Perbedaan pertama, di Korea saat mempelai wanita masuk, biasanya ditampingi ayahnya, mempelai pakai gaun putih dan ayahnya pakai jas hitam. Kalau di Indonesia yang masuk dua wanita ya, pasti itu ibunya kan ya? Kalau salah, tolong kasih tahu aku di komentar. Perbedaan kedua, di Korea para pengantin berdiri terus sepanjang acara. Saat upacara pernikahan, saat pertunjukan selalu berdiri. Tapi di Indonesia, kayaknya pengantin gak perlu khawatir kakinya pengepengel ya. Kita ketemu lagi di Jakarta, guys. Iya, di Jakarta Selatan. Kita makan hari ini ya. Jadi sekarang ada pernikahan ponakannya teman saya. Dan saya ini udah hari ketiga ya. Hari ini ada angkatan resepsi, dan pagi ini kita ada angkat di hotel pagi-pagi ya. Dan aku undang su juga, biar bisa lihat. Terima kasih. Waduh Umpol kunjung, sayang. Iya, sama-sama. Jadi hari ini spesial waktunya kita. Perbedaan ketiga, di acara pernikahan, pengantin akan mendapatkan dokumen pernikahan yang disebut surat nikah. Tapi di Korea, gak ada adat kayak gitu. Kebanyakan cuma daftarin pernikahannya ke pemerintah gitu aja. Perbedaan keempat. Menurutku, ini perbedaan paling jelas sih. Di Korea, mempelai wanita dianggap sebagai bintang acaranya. Jadi, selain orang tuanya, semua pakai pakaian gelap. Kalau pakai yang terang-terang, dianggap gak sopan. Soalnya, kan perhatian orang-orang harusnya ke mempelai tapi malah kepecah-pecah. Tapi kalau di Indonesia, semua pada pakai pakaian yang berkilauan. Meskipun begitu, mempelai wanitanya tetap paling cantik kok. Terima kasih telah menonton! Perbedaan kelima. Kalau di Korea, gak peduli aslinya dari manapun dan sejauh apapun, acara pernikahannya cuma sekali. Misalnya, ceweknya dari Busan terus cuwoknya dari Seoul. Ya harus milih salah satu aja buat acara pernikahannya. Tapi kalau di Indonesia, acaranya diadakan di teap daerah masing-masing ya. Satu, dua, tiga. Suka panggilan! Yo, aku! Alhamdulillah. Baik timbangannya, intang parmato. Para kalangkan. Seorang anak laki-laki di ranah Minang. Baru dikatakan dewasa apabila sudah bermatakan. Untuk itu, kepada dia akan diberikan melalui saka. Pak jaringi tumbuh di panggilan. Dia mi anji kak malam. Kete banamu gadam bangala. Baik itu adat timinam kak malam. Saputangan pasagyang beksa sindu malayah. Ijinkan saya ucapkan salam untuk para hadir sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantara dua anak manusia yang sama-sama ada di rumah barat-barat. Anda sudah sah, baik secara sah, maupun juga secara positif. Ulang tahun pernikahan yang ada ke-27. Ya, kalau ditanya apa keadaan yang untuk diambal. Kalau yang di sini ditanya, semua aja pasti. Where's my step-nya? Tapi jujur saya tidak berani. Saya berani, bukan istri saya yang berani. Kesalingan yang berikutnya adalah mawadah warahmat. Ini membelahkan saya membintahkan mawadah dan raka. Dulu istri saya ini. Saya menarik tentang newie ini kalian yang sekarang. Saya bisa melayang saya. Saya rawah matikan senjata. Anda bisa melihat hari ini bagau ygенная kita bisa disini. Dulu yg di gimana hati-marni di abus Force beginiin. Seperti kun diri ini kami share. Seperti kun diri itu A great day. Ini mumsum. Seperti marting hari ini. kenapa saya tilluh mulia. Terima kasih 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 Terima kasih